Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi dengan saya Mamak Nirmala Selamat malam Walaupun sudah malam Kalaupun keroncongan Tetaplah makan Jaga kesehatan Supaya badan kita sehat Gak apa-apa gemuk Asalkan sehat Bisa bersama keluarga Nah ini tadi ada sambal Tadi kita buat itu Sayur kita Kecepe Kecepe disini namanya Ataupun orang yang kecil-kecil Itu sahabat semua Walaupun Nirmala sakit Kalian tahu nasinya itu Dua piring Saya goreng Seplok telur goreng itu Dia makan sampai dua piring Tadi suami minta dimasakkan Indomie Campur dengan telur Tadi sudah saya sudah Makan veggie Sedikit Tapi belum makan nasi Jadi harus saya makan nasi Sabar semua Kalau tidak nanti ya Kalian tahu lah Saya ini ada Lambung Takut ya kan Mata saya ini macam Biru lah Ada kehitaman Saya minum dulu ya Nah ini tadi udang yang dibagi Kak Seri Sahabat semua ini dia Udang ini kalau di rumah Cuma saya pula yang selera Kalau si Nirmala Kalau masalah udang Laut-lautan itu Dia kurang suka Udang kepiting Macam itu Tapi kalau cumi Suka-suka dia ya kan Urita Ini dia Kita letak di udangnya ya Sekarang ini Sahabat semua Jagalah pula makan kita ya Walaupun lapar Enggak lapar Kalau kita itu Makan lah Karena Yang semalam meninggal Sahabat semua Masih tadi di Di kubur Sebelum makan Saya berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Tadi saya sudah Cuti tangan Jadi ini kita mau makan Nah ini saya mau makan dulu ya Jadi tadi yang meninggal Sahabat semua Saya bilang sama kalian Supaya kita itu jaga Makanan kita Betul Termasuk saya lah Saya bilang Begitu singkat Sahabat semua Begitu Singkat Dia meninggalkan Istri dengan anak Padahal Umur itu Masih muda Sahabat semua Biarlah Anak saya ini Mau membeli handphone Dia si Eja Jadi dimarahi bapaknya Jadi Dibiarkan aja ya kan Nanti kalau saya datangin Lagi sepulah dia Mari makan Begitu singkat sekali Sahabat semua Dia pergi Padahal Dua hari yang lewat Dia itu Sahabat semua Masih beli minyak Masih jalan ke sana Jalan ke sini Masih datang di pesta Pulang dari pesta Malamnya dia tengok Duren katanya Sahabat semua Malamnya dia tengok Duren Lepas Di Kebun Dia ada berludah Sedikit darah Sahabat semua Terus pulang ke rumah Buat obat Pergi ke Klinik Sampai klinik Katanya sudah Kritis Begitu singkat sekali Sahabat semua Lepas rumah sakit Yang dulu Nirmal Eh Yang dulu Eja Di Wad Sahabat semua Cucuk jarum Terus pulang Tidak Duren Katanya sudah Apa Katanya sudah Kritis Sahabat semua Jadi Pindah lagi rumah sakit Ya Tunggu ya Ambil dadutnya Sudah Sudah berdarah Tangan saya Untung Belum ada keluar darah Jadi Jadi Masuklah dia ke rumah sakit Bincai Katanya Sahabat semua Sampai rumah sakit Bincai Pasang oksigen Semuanya Lepas Gelisah 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 Terus pergi Terus meninggal Sahabat semua Padahal Isternya itu Baru Operasi Operasi Melahirkan Anaknya aja Masih 3 bulan Sahabat semua Yang besar umur 4 tahun Ramai sekali Yang datang Sahabat semua Begitu singkat Padahal kita Dua hari lewat Masih bicara Sama-sama Masih muda Sekali Makanya kita Di dunia ini Sahabat semua Enggak tahu Kita kapan Kita harus pergi Jadi ya Kita buat Amal baik Aja ya Isternya aja Sahabat semua Masih Pucat sekali Karena Lepas operasi Kan Begitu juga Ditinggalkan Suaminya Rumahnya itu Tepat di Dekat rumah Kak Seri Masih dekat Dua kelang Dari rumah Bibik keriting Makanya saya Sahabat semua Laper Enggak laper Kalau makanya makan Saya makan Biar saya Dikatakan Orang gendut Itulah Janji saya Sehat Enggak Merugikan Orang lain Anak Anak masih Anak masih Dua Yang satunya Umur 4 tahun Yang satunya Umur 3 bulan Minum susu lagi Sahabat semua Suaminya itu Masih bayar-bayar Suamin saya Bapak Nirmala Ataupun Tua anda Bapak Nirmala Sahabat semua Rajin sekali Saya datang Kesana Sahabat semua Dia Saya peluk Sahabat semua Terharu juga Katanya Seperti ini Sampai kapanpun Nanti suamiku Enggak akan Lagi tanya Anak Anakmu Mama Nirmala Karena suaminya itu Suka sekali Dengan Eja Sahabat semua Suka sekali Dia main-main Eja Tapi ya Hidup dan mati itu Bukan kita yang menentukan Tapi Orang baik Orang baik Gajah Gajah saya pun sudah habis Selamat tinggal Selamat tinggal inilah rangka bukan tadi makan udang sampai tersusuk kulitnya sampai berdarah bye sahabat semua nanti kita jumpa lagi video kita ini memang video seperti ini kadang makan sedih sekali saya kalau cerita seperti ini padahal 2 hari semalam kita itu masih berbual-bual di kedai depan tiba-tiba dengar kabar bangun saya pagi-pagi ambulan sudah lewat